Kepala yang melahap dua bangunan di pertopoan pasar Simpang Dago, Kota Bandung berhasil dipadamkan. Kepala Diskar PB Kota Bandung, Ganggan Sumarianal, mengatakan Diskar PB telah tiba di lokasi pada pukul 15.30 WIB dengan menerjunkan 16 unit armada pemadam kebakaran guna mengatasi peristiwa kebakaran yang terjadi di Jalan Dago tersebut, api berhasil dipadamkan dilanjutkan dengan pendinginan dan pengecekan dan melaksanakan pendataan. Menurut Ganggan, penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan, Alhamdulillah sudah padam, ada dua bangunan yang terbakar, katanya saat dikonfirmasi, Jumat 26 Juli 2024. Menurut laporan korban, korban tengah memaska untuk persiapan dagang, karena kondisi korban kurang sehat. Korban lalu beristirahan sebentar di ruangan yang terpisah, seketika korban mencium bau asap dan saat dicek api sudah membakar peralatan masak dan dinding. Sementara itu, penjua Albatagor Hadarto Eiko, sedang memasak batagor di lantai dasar kiosnya. Lagi masak di bawah, tiba-tiba ada yang teriak api dan pas keluar, api sudah besar. Ujar Eiko, melihat ada api, Eiko dan beberapa karyawan kios berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Namun, kata dia, api begitu cepat membesar, awalnya cuma dua kios terus merembet ke beberapa kios lainnya. Api langsung gede tiba-tiba, katanya, Eiko menduga, api berasal dari kompor pembakaran batagor. Untungnya saat kejadian, kios batagor sedang dalam keadaan sepi pembeli. Belum tahu kenapa katanya dari kompor langsung membesar karena dari kayu bangunan. Waktu kejadian lagi ramai cuma lagi gak ada yang beli, ucapnya, warga yang melihat langsung menghubungi Imerin Sikol 113 Diskar PB Kota Bandung dan diteruskan ke UPTD Wilayah Utara. Yang bisa saya informasikan, nanti kita akan, oh dan ini sebagian lagi ya, toko ini kelontongan ya, toko bahagia di bagian atasnya sepertinya terbakar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan tidak ada korban ya. Jangan lho, Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.